Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Jorje Martin berbagi kesannya usai balapan seru di Grand Prix Catalunya. Setelah meraih posisi kedua, Martin merasa puas dengan penampilannya dan menyoroti beberapa poin penting dari kompetisi tersebut. Di antara pernyataannya yang paling relevan, ia menyoroti peningkatan gaya mengemudi sejak hari sebelumnya dan tantangan mempertahankan posisi pertama dalam menghadapi tekanan dari para pesaingnya. Dia juga berbagi fokusnya saat ini dalam menikmati proses berlari lebih banyak dan komitmennya untuk terus meningkatkan diri di setiap balapan, menurut kontributor kami Manuel Peccino. Kami telah meningkat pesat dari kemarin hingga hari ini. Kemarin posisi kami yang sebenarnya adalah ketujuh dan hari ini kami membuat beberapa detik berjuang untuk meraih kemenangan. Jadi tidak apa-apa, saya senang sekali, apalagi atas perubahan gaya yang bisa saya lakukan dari kemarin hingga hari ini. Saya sangat fokus tadi malam dan pagi ini untuk mencoba meningkatkan gaya mengemudi dan saya mencapainya, jadi saya sangat senang. Saya pikir ini juga pada tingkat psikologis membantu saya lebih percaya pada diri sendiri, pada gaya saya. Sayang sekali saya harus menggunakan lebih banyak karet untuk mempertahankan posisi pertama karena saat itu saya tidak punya apa-apa untuk bertarung dengan Peko. Jelas bahwa dengan menempatkan Pedro begitu dekat dengan Sov, dia memiliki sesuatu yang lebih pada saat itu dan harus banyak menggunakan rubber untuk mempertahankan posisi pertama. Dan kemudian, ketika Peko melewatiku, kupikir aku bisa bertarung, tapi dia tidak lolos sama sekali dan tidak ada gunanya mengambil risiko lebih dari yang sudah kulakukan. Jadi start dari posisi ke-7, finish ke-2, comeback yang bagus dan hasil yang bagus. Saya pikir kami menjalani balapan yang hebat. Saya mengambil banyak risiko di tikungan pertama, saya melewati tepi jalan, saya berhasil menyalip tiga pembalap di tepi jalan pada tikungan pertama dan untuk itu Anda harus mengambil banyak risiko dan kami membuat kesalahan saat memulai ke-7, itu jelas. Saya harus menyalip semua pembalap untuk memimpin dan di sana saya juga mengambil risiko. Mark Marquez sekali lagi meraih podium baru setelah comeback spektakuler lainnya, yang membawanya lebih dekat ke perebutan gelar MotoGP. Pembalap Gresini itu start dari posisi ke-14 di grid start, namun akhirnya melewati garis finish di posisi ke-3. Podium baru yang memaksanya untuk ikut bersaing memperebutkan gelar juara, meski sang pebalap lebih memilih untuk tetap membumi. Ini adalah kesannya, seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami Manuel Pecino dari Barcelona. Sebenarnya kali ini kami harus memasaknya, saya mengatakannya di Le Mans, tapi di sini lebih dari itu, dengan api yang sangat kecil. Aku melihatnya sangat jauh. Faktanya, saya berjanji, saya tidak tahu saya sedang berjuang untuk podium, di lap terakhir. Kepada tim, ketika ada balapan seperti ini, saya katakan kepada mereka, jangan tandai posisi saya, saya harus merasakan apa yang saya bisa. Dan saya tidak tahu bahwa saya sedang berjuang untuk yang ke-4, yang ke-5, untuk naik podium. Tentu saja, dua yang pertama, karena mereka tidak dapat bertemu satu sama lain, saya tidak tahu apakah dua atau tiga orang telah lolos. Hari ini kami tidak memulai dengan baik, kami tahu bagaimana bereaksi selama balapan. Dan kami juga sudah tahu cara mengelola ban lunak. Ini adalah sirkuit yang melekat pada saya sejak tahun 2013. Ya, saya telah mencapai hasil yang baik, tetapi itu sulit bagi saya. Dan kami berdua memulai posisi ke-14. Saya tidak melakukan start dengan baik, dan saya harus menyalip serta memercayai potensi saya sepanjang balapan. Dan saya pikir ini telah membuat perbedaan pada akhirnya, namun sulit bagi saya untuk mempertahankan posisi itu bersama Alex. Dengan Alex yang malang, yang juga pantas naik podium, karena ini adalah balapan terakhirnya di Catalonia. Adrenalin murni. Saya melewati garis finis, saya melihat ke arah menara yang khas, untuk melihat siapa yang menang. Dan saya melihat 1, 89, 93, saya tidak tahu bahwa saya berada di urutan ketiga. Itu adalah suntikan adrenalin ganda. Ternyata salah satu hal yang paling kami tandai dan tekankan adalah meningkatkan kualifikasi. Tidak akan ada dari satu minggu ke minggu berikutnya, tidak akan ada GP untuk minggu depan. Tapi kami harus berusaha memperbaikinya, karena jika kami ingin mencoba bertarung dengan kedua pembalap ini, mereka sudah punya lebih banyak. Dan yang terpenting, di kualifikasi mereka selalu unggul, di dua baris pertama. Ini adalah kejuaraan dunia untuk dua orang, dengan orang ketiga yang berharap bisa terpikat meskipun itu dengan giginya. Tentunya Anda sudah mengenal para pembalap, mereka berusaha memberikan yang terbaik. Jika Anda tidak bisa bertarung untuk piala dunia, itu bukan karena Anda tidak mau. Itu karena kamu tidak bisa. Saat ini kami berada di sana, tapi tidak semua akhir pekan seperti ini, seperti Lemans, akan terselamatkan. Kami memiliki tugas-tugas yang tertunda untuk diperbaiki, dengan dua pembalap yang memiliki segalanya. Mereka telah mengendarai motor yang sama selama lima tahun dan ini, pada hari Jumat, dalam serangan waktu itu terlihat. Peko Bagnaia telah meraih kemenangan di Cipi Katalan, mengusir semua setan yang dimilikinya di sirkuit ini. Kemarin dia mengalami kecelakaan saat memimpin sprint race, namun hari ini dia tahu bagaimana mengatur balapan untuk mencapai podium teratas. Pembalap Ducati itu sadar bahwa ia harus berkembang di hari Sabtu dan berhasil menyelesaikan sprint race, yang mana ia mengalami kendala dalam beberapa akhir pekan terakhir dan menyebabkan ia kehilangan banyak poin dalam perebutan gelar. Tapi hari ini adalah hari untuk melampiaskan amarah yang kusimpan sejak kemarin dan menakuti kenangan buruk tentang rute ini. Kemarin saya benci tikungan itu, saya masih tidak percaya saya terjatuh saat memimpin balapan dengan margin. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menenangkan diri, tapi ini membantu saya. Ini sudah berakhir, sejak saya berkompetisi di kejuaraan dunia saya belum pernah meraih hasil di sini. Segala macam hal telah terjadi pada saya, mulai dari bocor, tersingkir di tikungan pertama, hingga kecelakaan tahun lalu. Diperlukan, kemarin aku jatuh perlahan. Bersama Jorge, saya banyak pulih di semua tikungan, jadi ada lebih banyak tempat untuk mencoba menyalip. Tapi saya melihat kemungkinan di nomor 5, saya tahu bahwa dengan meluncur ke tikungan itu saya juga akan melupakan apa yang terjadi kemarin. Jadi aku melakukannya dengan sengaja. Saya ingin cerita ini berakhir, juga karena saya selalu cepat di hari Sabtu dan sesuatu selalu terjadi pada saya. Yang penting cepat, dan cepat atau lambat cerita ini akan berakhir. Juga karena sekarang kami akan pergi ke Mugelow dan saya tidak ingin memberikan kesan buruk di rumah. Kejuaraan ini rumit dengan hari Sabtu ini, kami harus meningkatkannya. Saya bisa sangat fokus pada tujuan saya. Saat saya terjatuh atau mendapat masalah saya bisa merasa kecewa, marah, gugup. Tapi saya tahu potensi saya dengan sangat baik. Ketika semuanya berjalan baik, saya tahu saya bisa berjuang untuk menang dan itu membantu saya bersiap. Bahkan setelah hari Sabtu yang buruk, saya tahu saya bisa menjalani hari Minggu yang baik. Saya di sana dan saya hanya perlu meningkatkan diri. Di tiga babak terakhir saya kompetitif, tapi saya terjatuh dua kali dan sekali mengalami masalah dengan motor. Saya sudah kehilangan banyak poin, itu adalah sesuatu yang perlu saya tingkatkan dan tim saya juga membantu saya. Saya hanya harus menyelesaikannya, ini masalah poin yang bisa membantu Anda di akhir kejuaraan. Saya bosan kehilangan poin gratis di hari Sabtu. Sangat mudah untuk terjebak dalam momen tersebut dan saya mencoba mengikuti mereka selama satu putaran. Namun ketika saya menyadari bahwa, karena setup dan gaya berkendara saya, saya memaksakan diri terlalu keras, saya menunggu. Saya tahu saya bisa mendapat keuntungan di lap terakhir dan itu memang benar. Saya hanya merasa takut sesaat karena Jorge perlu waktu beberapa saat untuk mengerem. Saya tetap konsisten sebisa mungkin, mengimbangi keluarnya tikungan dengan masuknya. Saya suka mengendalikan balapan seperti itu. Itu tidak mudah. Mugelo adalah akhir pekan favorit saya, bersama Misano. Ini track yang fantastis, di mana saya selalu cepat. Tahun lalu saya menang di sprint dan minggu. Balapan hari ini jelas memotivasi saya.